ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu Alditas Apple Bonjo Engineer mesh ya menemukan sepatunya ada di video tersebut saya mencontohkan warna yang krim ya seperti ada di video tersebut ya krim semua dan juga jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah itu ya tinggal di klik seperti itu kita lanjutkan saja perbedaan yang pertama ya terlihat dari samping yang sangat ringkari besar tersebut kalau yang original dari segi lubang-lubangnya di tengah-tengah sepatu bagian samping jatuh kecil-kecil tapi banyak tapi kalau yang fake lubangnya lebih besar sedikit daripada yang original dan jumlahnya itu sedikit berbeda dengan yang original jadi jumlahnya itu sangat banyak tinggal terbandingkan dengan sepatu anda sangat jelas sekali kita lanjutkan saja ini kita lihat dari segi lakukan lakukan yang original sama yang fake berbeda ya kalau yang original dia itu tidak sampai ke bawah sekali yaitu menekuk lagi ke kanan tapi kalau yang fake jatuh menekuknya sampai menempel di garis putihnya tersebut jadi yang diada di bawah yang tersebut yang sangat ringkari ya seperti itu perbedaannya sangat jelas sekali kita lanjutkan saja ini kita lihat dari bagian atasnya yang tadi dari segi jarak antara lubang dan juga lakukannya tersebut kalau yang original jaraknya itu berdekatan sekali ya meskipun ada jarak tapi berdekatan lah tapi kalau yang fake dia itu ada jaraknya tapi sangat jauhan tinggal lihat sangat jelas sekali ya dan juga dari segi lubang kayaknya lebih banyak yang original daripada yang fake seperti yang di video tersebut kita lanjutkan saja kita lihat dari belakang sepatu dari segi warna yang original berwarna krim ya krim ke agak kecoklat-coklatan tapi kalau yang fake berwarna hitam hitam polos lah tidak ada warna coklatnya sama sekali tinggal tambah dengan dari segi warna sangat gampang sekali kita lanjutkan saja ini kita lihat dari tulisan Alpabonjo di samping sepatu fact sama yang original berbeda ya dari segi tulisan kalau yang original Alpabonjo nya itu berbeda tulisannya tapi kalau yang fake Alpabonjo nya itu tulisan biasa huruf kecil semua tapi ini masih opsional ya karena yang fake ada yang tulisannya Alpabonjo seperti yang original dan juga ada yang fake seperti apa bunyi biasa ya sepertilah ternyata ini sebagai opsional ya bukan sebagai acuan utama kita lanjutkan saja ini kita lihat dari segi tulisan Adidas yang tersebut dari segi jarak antara bawah dan juga adidas tersebut ya dari segi jarak yang saya tanda panah merah tersebut kalau yang original dia itu lebih ke bawah ya tidak ke kanan sekali seperti yang fake kalau yang fake lebih ke atas ke kanan tapi kalau yang original sama aja sih tapi kalau yang original dia tuh lebih berdekatan dengan yang bawahnya tersebut ya yang saya tanda panah merah tersebut dia lebih berdekatan tapi oleh efek agak jauh lah lumayanlah jauhnya lah tinggal ada bandingkan sangat jelas sekali kita lanjutkan saja ini kita lihat dari segi jarak yang sampingnya yang tadi ya dari segi jarak jahitan tersebut dan juga dari hitam-hitam yang tersebut atau coklat-coklat yang tersebut kalau yang original jaraknya sangat dekat sekali tinggal anda lihat kan berdekatan sekali ya jaraknya tipis tapi kalau yang efek ada jaraknya tapi lumayan lah kayak dua kali lipatnya dari yang original tinggal anda bandingkan sangat jelas sekali kita lanjutkan saja ini kita dari segi warna ditubang kali sepatunya tersebut ya kalau yang original dia berwarna coklat semua sedangannya efek berwarna hitam ya dari segi ini sangat gampang sekali dengan anda lihat kalau beli sepatu tinggal dari segi warnanya kalau krim berarti itu original kalau yang hitam berarti itu fact ya tapi masih belum tentu juga sih tergantung serinya ya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari logo adidasnya yang bagian atas tersebut ya di atas tali sepatu yang garis tiganya tapi dibawahnya dari segi jahitannya kalau yang original dia itu berbentuk setengah oval jatuh ada lekukannya tapi kalau yang efek dia itu tidak berbentuk setengah oval cuma kayak persegi panjang sekali ya garis-garis jahitan saja kalau efek tidak ada lekukannya seperti yang original dengan anda bandingkan sangat jelas sekali dari segi gambarnya kita lanjutkan saja ini kita lihat dari dalam sole sepatu kalau yang original dia itu berwarna background hitam dan juga ada tulisan krim atau boncet cuma boncetnya saja tapi kalau yang efek dia hanya berwarna putih saja polosan lah dengan anda bandingkan sangat gampang sekali dan terima kasih sudah sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dengan video lainnya mengenai original dan fact dan juga jangan lupa share ya teman-teman kalian Terima kasih sudah menonton